Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eni Kunaini Yang menceritakan bahwa dia sudah berhenti makan nasi Dan kemudian sudah menggantinya dengan ubi rebus atau kentang Cuma mengapa berat badannya gak turun-turun ya Jadi kita akan coba jawab Pertama begini Banyak orang ngerasa sudah berhenti makan nasi Dan kemudian kok gak ada efek apa-apa Penyebabnya adalah karena ternyata nasinya itu diganti dengan sesuatu atau makanan lain Yang ternyata kalau kita lihat komposisi atau substansinya dia sama saja Contohnya gini Mbak Eni Kunaini dia berhenti makan nasi Tapi kemudian dia mengganti nasi itu dengan kentang atau singkong Nah pertanyaannya apakah tubuh kita itu bisa membedakan antara nasi kentang dengan singkong Jawabannya adalah tidak Pada saat sebuah makanan itu dimakan masuk ke lambung kemudian ke organ pencernaan lainnya Maka maka makanan-makanan itu sudah kehilangan namanya kehilangan warnanya juga kehilangan rasanya Sehingga di dalam tubuh atau organ pencernaan baik itu nasi baik itu kentang baik itu mie semuanya sama Ya tubuh hanya mengenal dari nutrisinya atau makronutrisinya Jadi apapun yang kita makan tubuh hanya akan mengenali apakah ini karbohidrat apakah ini protein atau ini lemak Dan singkong kemudian nasi kemudian ubi itu semuanya sama-sama karbohidrat Jadi mengganti nasi dengan singkong dan kentang itu sama saja Tidak ada yang berubah karena substansinya sama-sama karbohidrat gitu Jadi wajar kalau kemudian Mbak Eni Kunaini tidak mendapatkan hasil apa-apa berat badannya tidak turun sama sekali Terus bagaimana solusinya? Nah solusinya bisa melakukan dua cara ya Pertama mengganti makronutrisinya Jadi kalau misalnya Mbak Eni ingin mendapatkan hasil Maka ubah nasi bukan dengan kentang, bukan dengan singkong Tapi ubahlah misalnya dengan protein gitu ya Jadi Mbak Eni yang biasanya makannya nasi diganti kentang dan ubi Bisa diganti dengan lauk hewani Misalnya makan ayam, makan telur, kemudian makan ikan, makan daging dan lain sebagainya Itu bisa diganti Yang pasti energinya sama ya Satu gram karbohidrat dengan satu gram protein itu energinya sama Jadi jangan khawatir akan lemes, akan kekurangan energi enggak Karena protein dan karbohidrat itu energinya sama Satu gramnya sama-sama empat Atau kalau memang mau bisa mengganti dengan protein dengan lemak Lemak dari hewani terutamanya Karena lemak itu energinya dia lebih besar gitu Jadi jangan khawatir bakal lemes Silahkan Anda challenge Hentikan semua karbohidrat seperti nasi, kemudian mie, roti, kentang, singkong dan lain sebagainya Ganti dengan protein atau ganti dengan makanan-makanan bagian hewan gitu ya Anda challenge Coba aja 10 hari atau 1 minggu lah gitu Apakah ada hasilnya atau enggak gitu Kedua Cara yang bisa ditempuh kalau memang tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang hewan gitu ya Karena mungkin gak suka atau keterbatasan dana atau memang vegan gitu Maka bolehlah nasi itu diganti dengan kentang atau dengan apa namanya dengan ubi Tapi kombinasikan dengan yang namanya intermittent fasting atau puasa intermittent Intermittent itu seperti yang dilakukan oleh OCD jadi kurbuser Jadi jam 8 malam sampai jam 12 siang itu gak makan Nah kalau Anda bisa mengkombinasikan ubi atau kentang dengan OCD atau intermittent fasting Mudah-mudahan nanti ada hasilnya Jadi untuk mbak ini silahkan coba dicoba cara yang pertama atau yang kedua Dan saya tunggu mudah-mudahan berhasil Dan untuk teman-teman yang lain juga bisa melakukannya Saya doakan mudah-mudahan dia tanda berhasil Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh